Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pedagang sapi di Tasik Malaya alami penurunan penjualan dampak kemarau panjang. Seorang pekerja gudang kabel serat optik terlibat pencurian gulungan kabel serat optik di kota Tasik Malaya. Usai memeriksa saksi baru, hari ini polisi gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pencurian gulungan kabel serat optik di kota Tasik Malaya terungkap berkat rekaman kamera pengawas. Dari 4 orang tersangka yang ditangkap, 1 orang adalah pekerja di gudang kabel serat optik yang mereka bopor. Rekaman kamera pengawas ini menunjukkan betapa mudahnya komplotan pencuri kabel serat optik ini membobol sebuah gudang penyimpanan di jalan legend Masuh di Ciberem, kota Tasik Malaya tanggal 22 Oktober lalu. Menggunakan sebuah minibus, keempat tersangka datang seolah tengah menjemput barang. Satu tersangka yang bekerja di gudang tersebut dengan mudah membuka pintu dengan kunci yang telah ia gandakan. Lalu bersama 3 tersangka lainnya, mereka menaikkan gulungan kabel serat optik ke dalam mobil lalu kabur. Namun berbekal rekaman kamera pengawas, keempat tersangka bisa ditangkap pol restasik Malaya kurang dari 10 hari setelah kejadian. Tersangka RP, MRN, AI, dan SN rupanya masih memiliki hubungan kekerabatan. Dan tersangka RP lah yang bekerja di tempat itu dan menggandakan kunci gudang. Kepada polisi, para tersangka mengaku telah mencuri gulungan kabel serat optik di 7 lokasi. Para pelaku telah melaksanakan pencurian di tempat berbeda dengan TKP berbeda itu sebanyak 7 TKP. Selain dari 2 TKP tersebut, masih ada 5 TKP yang nantinya akan kami lakukan pengembangan. Sementara hasil penyelidikan TKP yang dilakukan oleh para pelaku itu seputaran wilayah kota Tasik Malaya. Komplotan ini mencuri gulungan kabel serat optik dari sejumlah tempat di Cihideng dan Ciberem. Mereka merauk untung hampir 70 juta rupiah karena perbuatannya keempat tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Eko Setia Budi melaporkan dari kota Tasik Malaya. Rencananya hari ini prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan digelar. Sebelumnya di Reskrimum Polda, Jawa Barat menggeledah 3 lokasi terkait kasus tersebut. Pihaknya juga memeriksa seorang perwira polisi dari Pores Subang yang pertama kali datang ke lokasi kejadian. Di Reskrimum Polda, Jawa Barat kembali mendatangi lokasi pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dalam kesempatan ini polisi juga mengajak keluarga korban untuk memastikan seluruh letak barang sesuai dengan kondisi rumah sebelum pembunuhan terjadi. Tujuannya untuk kelancaran prarekonstruksi yang digelar pada hari ini. Selain itu, polisi juga akan memanggil saksi baru dalam kasus ini. Salah satunya perwira polisi dari Pores Subang yang pertama kali menanggih kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kemarin kita panggil ke Polda, kita bantang keterangan juga. Karena yang bersangkutan gak bisa datang ke TKB pada saat yang dia. Jadi kemarin kita memang panggil yang bersangkutan ke Polda. Tadi terdiri dari belakang, Pak. Terdiri dari apa sih? Terdiri dari apa sih? Terdiri dari kaitan dengan kasus ini atau gimana? Kebetulan dari penyedia awal yang melakukan oleh TKB. Jadi kita bantang keterangan seperti apa TKB kondisi keperluan pada saat kejadian aja. Akan memanggil beberapa saksi baru nanti. Kita mendapatkan informasi terkait beberapa saksi yang mungkin nanti kita akan bantang keterangan lagi. Tadi terdiri dari TKB, apa tujuannya? Kita hari ini mencocokkan posisi-posisi seperti mebel, kemudian tempat tidur, barang-barang lain yang ada di TKB. Tujuannya nanti pada saat kita peran kondisi itu sudah tetap terangkap di sini. Polisi juga menggeledah tiga lokasi lain yakni Kediaman Yasor, Mulyana, dan Uci. Uci adalah bantuan polisi atau bantuan poli yang membersihkan kamar mandi saat kasus ini pertama kali terungkap. Sejauh ini baru lima tersangka yang ditetapkan dalam kasus pembunan ibu dan anak yang terjadi pada dua tahun lalu. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Satu persatu korban tewas akibat keracunan miras oplosan di Jalan Jagak Subang dimakamkan oleh keluarga. Salah satu korban selamat mengungkapkan kebiasaan buruk mereka yang kerap melakukan pesta miras oplosan yang dibeli di warung milik pasangan suami istri yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Supa. Duka akibat belasan orang yang tewas setelah pesta miras oplosan belum usai. Jenazah salah satu korban, Muhammad Rizki Hadizah, dimakamkan di pemakaman umum Istuning, desa Jalan Jagak Subang selasa lalu. Isak tangis dari piping ibu ndak korban tak terbendung saat proses pemakaman berlangsung. Sang ibu yang sudah lama tinggal di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pulang hanya untuk melihat anak pertamanya itu pergi mendahului dirinya menghadap yang kuasa. Selama ini anak sulungnya itu hidup bersama kakek dan neneknya. Garis polisi masih terpasang di warung penjual miras milik Naibaho dan istrinya di Desa Bunihayu, Jalan Jagak Subang. Tempat penjualan minuman keras oplosan itu kini sepi setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dan ditahan di Polres Subang. Menurut salah seorang korban selamat yang masih menjalani perawatan di puskesmas Jalan Jagak Subang, warga di wilayah tersebut memang terbiasa membeli miras di warung milik Naibaho. Ia baru merasakan gejala keracunan sehari setelah minum miras oplosan yang dibawa temannya saat ia menghadiri sebuah pesta pernikahan. Selama ini kita bareng-bareng berangkat kesana. Anak-anak yang bawa minuman, kita mau pulang duluan sama anak istri dan yang lain lanjut. Berarti anget terlalu banyak minuman? Anak-anak saya bawa anak istri yang jadi pulang duluan. Itu belinya di mana katanya? Kalau nggak salah di Gamlung itu Lapo Bendaling. Hari Sabtu minum, hari Minggunya baru kerasa. Berapa orang sih saat itu yang? Yang waktu bareng saya waktu hajatan itu tujuh orang. Yang lain? Enggak terus. Keracunan yang menimpa feri membuat ia kapok dan ingin menghentikan kebiasaan buruknya mengkonsumsi minuman keras. Sebelumnya polisi telah menetapkan suami istri Natali Naibaho dan Rita Hediani yang menjual dan meracik miras oplosan yang menewaskan 13 orang. Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat Pasal 204 KUHP dan Pasal 146 Junto Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Zainal Arvin melaporkan dari Subang. Korban tewas akibat minuman keras berjatuhan. Polres Subang memusnahkan miras ilegal hasil rajia 3 bulan terakhir. Pemerintah Kabupaten Subang juga meminta tokoh masyarakat dan tokoh agama menyuruhkan penghentian kebiasaan buruk warga yang kerap melakukan pesta miras. Buntut tewasnya 13 orang akibat keracunan minuman keras oplosan di Jalan Cagak Subang, Polres Subang selasa lalu memusnahkan 9.200 lebih botol miras berbagai merek dan 4 jeriken Ciu di halaman Mapolres. Pemusnahan miras disaksikan oleh tokoh masyarakat, muspida Kabupaten Subang serta sejumlah instansi lainnya. Pemusnahan ribuan botol miras itu dilakukan dengan memecahkan botol menggunakan kendaraan penggiling jalan. Polres Subang meminta seluruh pihak bekerjasama menyadarkan masyarakat bahayanya minuman keras. Penyelesaian atau menghentikan terkaitan seluruh peredaran miras ilegal itu kita harus bersama-sama sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing supaya betul-betul seluruh masyarakat Kabupaten Subang memahami betapa berbahayanya terkait dengan mengkonsumsi miras ilegal ataupun miras oplosan. Di sisi lain, Pemkap Subang menyatakan akan lebih memperketar pelaksanaan perda miras yang mengatur peredaran miras. Selain itu, tokoh masyarakat juga diminta mengkampanyekan kesadaran untuk tidak minum-minuman keras. Apalagi warga Subang sebagian besar beragama Islam yang dalam aturan agamanya melarang konsumsi minuman keras. Komitmen kami ke depan dengan regulasi yang ada melalui regulasi perda nomor 5 tahun 15 disitu dicantumkan tentang pengendalian, pengawasan, dan pengaturan minuman keras. Setelah jelas bahwa yang diperlukan itu ada yang berizin dan di tempat-tempat tertentu. Jadi istilah oplosan itu sama sekali tidak. Bukan tanggung jawab satu sektor saja. Bukan tanggung jawab jelas saja, tapi tanggung jawab bersama termasuk keterlibatan dari tokoh masyarakat yang bisa menyampaikan secara ketokohannya melalui kesadaran tentang beragama yang bermuara kepada larangan dari yang maha kuasa sesuai disampaikan oleh Ketua EMU tadi. Ribuan botol miras yang dimusnahkan adalah hasil razia selama 3 bulan terakhir. Dengan menekan peredaran miras, diharapkan kebiasaan buruk sebagian warga yang kerap melakukan pesta miras dan telah berulang kali menelan korban jiwa bisa dihapuskan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Belasan warga di Tasik Malaya kocar kacir ketika digerebek tengah bermain sabung ayam. Mereka nekat menceburkan diri ke dalam kolam ikan untuk menghindari polisi. Jejaran Polsek Ciberem menggerebek lokasi sabung ayam di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasik Malaya, Senin Petang. Belasan orang yang tengah bermain sabung ayam lari kocar kacir hingga nekat menceburkan diri ke kolam ikan. Mereka rela basah kuyub demi meloloskan diri dari kejaran polisi. Dari lokasi sabung ayam juga didapati puluhan botol minuman keras. Polisi menangkap pemilik rumah dan pelaku sabung ayam yang gagal melarikan diri untuk diperiksa. Lokasi sabung ayam itu disinyalir menjadi arena praktik perjudian sabung ayam yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Kami mengelamatkan beberapa orang termasuk ayamnya dan di tempat judi ayam tersebut ditemukan hampir tiga dus minuman keras sehingga diamankan dan dilakukan penutupan. Resia minuman keras juga akan terus digelar demi meminimalisir korban jiwa seperti di Subang yang menewaskan 13 orang warga. Eko Setia Budi melaporkan dari Kota Tasik Malaya. Terima kasih telah menonton!